Kalau Cok, Murtana ini kendala-kendala teknis saja, ataukah memang ada hal-hal yang seperti kita sempat curigai tadi gitu ya, ada petugas KPPS yang nakal, lalu kemudian memang secara sengaja begitu melakukan manipulasi data, Murtana Bapak? Ya itu, makanya saya bilangkan tadi ada kekasan masing-masing kan, 2019 bagaimana, 2014 gimana, jaman Paputu itu agak beda-beda. Kalau saya tetap melihat bahwa ini ada kaitan dengan proses sebelumnya ya kan, dan kita juga lihat di bawah selu berapa hari sebelumnya sudah dikasih tukin lagi tambahan. Jadi ada berapa gimmick-gimmick ataupun gerakan-gerakan yang menurut saya itu agak unik gitu loh, jadi kita nggak bisa apple to apple. Tapi sekali lagi di dalam soal KPPS, tadi saya bilang ya bahwa memang ini kan juga kita udah ubah kan, ada perubahan misalnya dari segi honor aja ya, kita balik lagi, soal kita melihat ke kacamata KPPS tuh, honornya makin bertambah dari berapa, kalau nggak salah waktu saya 2019, 500 menjadi 1,2 matuannya. 1,1 itu udah dua kali lipat kan, makanya banyak viral-viral itu kan, bercanda-candaan itu yang beli ke showroom habis CPS. Tapi yang saya lihat ini memang perubahan-perubahan ini ternyata tidak berkorelasi baik dengan apa namanya, kualitas, jadi kalau saya pikirkan ya kita namanya peneliti ya, bilangnya kan adalah data adalah suci. Jadi datanya sendiri itu juga tidak terlayani dengan baik. Jadi poinnya itu bukan teman-temannya Pak Putu nih yang sekarang, penerus-penerusnya yang harus memikirkan, bahwa kita sebenarnya sama sekali nggak punya meniatan mau bikin opini itu, itulah. Tapi dari fakta, itu fakta-fakta sosial soalnya kan, yang sudah ada di situ, bahwa nanti persoalan hukum, karena saya juga divisi hukum, kita bisa bergerak di bawah seluruh atau di MK nanti ujungnya, ya kan untuk memperhatikan itu. Pasalon-pasalon juga semalam juga biasanya bicara gitu tim hukumnya. Mereka selalu melihat bahwa faktor-faktor itu adalah fakta yang bisa kita bawa ke, ke apa namanya, ke sengketa pemilu. Tapi persoalannya adalah bahwa fakta-fakta sosial di lapangan kan udah tahu ada, misalnya kayak tadi ya. Bahwa si rekap udah kacau. Kebetulan di tempat saya juga gitu, yang satu juga nih Pak Putu, nanti minta komennya juga. Misalnya bahwa si rekap dengan kekacauan yang kemarin sampai malam nggak bisa dipakai itu, itu nggak konsentrasi Pak. Sangat. Sangat. Karena udah sebagai KPPS atau misalnya orang yang paling ketuanya atau seniornya gitu, dia kan pertama-tama tanggung jawab dia ada, ya kan untuk melihat orang masuk dan sebagainya. Yang kedua, kita melihat surat suaranya itu juga coblosannya sambil lihat. Kita kan matanya harus kemana-mana. Tapi ada satu anggota KPPS yang sibuk, Pak ini nggak bisa. Musing juga bisa kan. Jadi di lapangan itu sebenarnya juga kita melihat bahwa KPPS ini apa ya, juga korban ini juga ya. Lelah juga Pak. Jadi membuat dia nggak konsen. Jadi ya saya berpikir sih sangat wajar kalau memang terjadi itu. Makanya mungkin juga ini sistem yang set to be failed gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sub indo by broth3rmax